Terima kasih. Dan syaitan adalah pengabdi iblis dan iblis yang sudah mendapatkan kedudukan mulia di surga sekalipun terusir karena kemarahan dan kebenciannya. Jangan jadi manusia yang mengikuti langkah iblis. Jadilah manusia yang memiliki perangai mulia sebagaimana diutusnya sang kekasih ke atas bumi. Terima kasih. Menjadi kasih sayang bagi semesta. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Maafkan saya. Beribu maaf. Saya tidak bermaksud sama sekali untuk ikut campur pada urusan rumah tangga Kisanak. Namun ini sudah tugas saya untuk menyampaikan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Coba Kisanak fikirkan. Buka hati sejenak. Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang budi perangainya baik pula. Bahkan seseorang yang mengaku dirinya beriman sekalipun. Keimanannya diragukan apabila dia tidak memiliki dua hal. Yang pertama, dia tidak memiliki keluhuran budi pekerti. Yang kedua, apabila tidak sanggup memuliakan, menghormati, dan menempatkan derajat tinggi bagi seorang istri. Engkau mungkin sanggup mencangkul sawah yang begitu luas. Engkau sanggup menggarap kebun yang begitu luas. Namun engkau tidak akan sanggup tiga hal yang Allah bebankan kepada perempuan. Hamil, melahirkan, dan menyusui. Bukankah setiap tetes air susu yang ditelan oleh anak kita itu adalah sambung kehidupan? Dan bukankah kita juga adalah anak dari ibu kita yang menyanyi kita? Coba Kisanak bayangkan. Seandainya yang diperlakukan kasar adalah ibumu sendiri. Apakah kau akan rehat? Tidak. Aku pasti akan membelanya. Lalu apa bedanya? Bukankah dia juga adalah ibu dari anak-anakmu? Dia berbeda. Dia malas. Aku sudah capek pulang kerja seharian di ladang. Hanya untuk menyeduhkan air minum saja dia tertidur. Ampun Kang Mas. Tadi aku benar-benar tertidur. Saudaraku. Laki-laki menganggap dirinya paling lelah. Padahal perempuan pun sama-sama lelah di rumahnya. Sanggupkah mengurusi anak dari pagi hingga pagi lagi? Sejak tidur, bangun tidur hingga tidur lagi? Enggak. Kita laki-laki terlalu lemah karena kasih sayang terlalu sedikit. Maafkan saja. Toh dia sudah meminta maaf. Iya, Dek. Aku mau maafkanmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Saling memaafkan. Terima kasih. Ke